Intro Persaingan di dunia otomotif khususnya motor bener-bener udah ketat banget Desain jelek sedikit gak laku Mesin lebih boros dari kompetitor gak laku Tidak memiliki dealer after self juga gak laku Namun jika memiliki bodi plastik dengan kualitas seperti ember harga gocengan di pasar malem malah laku Ya gitulah kompetitifnya di dunia motor Terkadang aneh-aneh aja Dan yang pasti semua itu tergantung dari brand image itu sendiri Namun bagaimana jika ada pabrikan yang cukup laku Bahkan laku banget sampai bisa menjadi pemegang pasar di suatu negara tepatnya Taiwan Jika perusahaan tersebut jualan motor di Indonesia Apakah akan laku? Jawabannya Belum tentu Gak percaya Liat aja Kim Ko Di Taiwan Kim Ko sangat mendominasi Bahkan dari tahun 2020-an Menurut data yang ada Kim Ko memimpin penjualan motor di Taiwan pada tahun 2020 Mengalahkan semua produk yang ada Bahkan bisa mengalahkan rival utama mereka yang bermerek SCM atau SIM Dengan menjual 350 ribu unit SCM adalah penguasa pasar sesungguhnya di Taiwan Bisa di kalahin Kim Ko Jadi gak ada merek Jepang yang berkuasa di sana Namun walaupun demikian Kenapa merek Kim Ko tidak bisa diterima di luar Taiwan Contohnya Indonesia Bahkan kategorinya Kim Ko kurang laku di Indonesia Pertanyaannya Kenapa Kim Ko tidak laku di Indonesia Sebelum masuk ke video Kalau lagi ngomongin pasar yang kompetitif nih Kalian bisa nih bermain trading di pasar yang kompetitif bersama Stockity Stockity adalah platform trading sederhana dan terjangkau untuk perdagangan FTT Ya walaupun sederhana Stockity sudah menawarkan hingga 80 aset perdagangan Termasuk pasangan mata uang, saham global, logam mulia, dan indeks Selain itu dengan Stockity Ini seperti membuat perdagangan profesional menjadi mudah diakses Mau dari PC ataupun handphone kalian Untuk di Indonesia sendiri Mungkin kebanyakan dari kita masih agak awam nih mengenai dunia trading Tapi tenang Karena ini Stockity Stockity memberikan layanan live chat dan akun demo Kalian bisa belajar hanya dari akun demonya aja secara gratis Bayangin kalian dikasih akun demo dengan deposit 10.000 USD Dan di akun demo tersebut Kalian bisa melakukan pembelajaran dengan grafik secara real time Namun jika kalian masih bingung Stockity sudah menyediakan materi edukasi Ditambah ada lebih dari 30 alat untuk trading agar efektif Selain itu Stockity juga menyediakan indikator kalender peristiwa ekonomi Buku harian perdagangan agar membuat keputusan kita dalam membeli suatu aset bisa lebih tepat Kalau masih bingung juga nih Tinggal live chat aja sama agen Stockity Kasarnya Stockity menyediakan kemudahan yang dibutuhkan pemula Dan jika kalian sudah yakin Lanjutkan ke akun real Dan kalian bisa mulai menghasilkan uang nyata dari perdagangan kalian Storan minimumnya cuma 10 dolar aja Dengan penarikan tidak terbatas Semuanya tanpa biaya Kemudian untuk melakukan depositnya pun cukup mudah Karena sudah didukung oleh bank lokal seperti dana, ovo, kiaris, mbanking, bahkan minimarket seperti alfamart Dan untuk penarikan bisa melalui bank transfer ataupun USDT Dengan Stockity kalian bisa jadi from zero to hero Abis nonton video ini Kalian bisa langsung coba atau cek Stockity di link yang sudah ada di deskripsi ya Balik lagi ke video Buat kalian yang pernah nonton anime Slam Dunk Mungkin kalian cukup familiar dengan desainnya Karena motor ini mirip kayak yang dipakai Sakuragi geng Dan memang Untuk desainnya sendiri kali itu orang Indonesia kurang menyukainya Karena ya bisa dibilang ya aneh Padahal mau bagaimanapun Kimco adalah motor metik empat tak pertama di Indonesia Jadi sebelum ada Mio ataupun Nuvo Kimco udah jualan motor metik duluan Namun sayangnya kurang diterima masyarakat Bahkan masyarakat kebanyakan tidak tahu kalau ada motor tersebut kala itu Kenapa bisa demikian? Ya karena selain merek Kimco yang kurang terkenal Harganya pun di atas motor bebek kala itu Jadi ya kayak kurang worth it to buy kala itu Kemudian ketika Yamaha berhasil mengeluarkan Yamaha Nuvo pertama kali di sekitar tahun 2002 Seharusnya nama Kimco ikut melambung juga Secara Kimco jualan motor metik juga Namun nyatanya penjualan Kimco semakin hancur lebur Apa yang salah? Apakah untuk merebut pasar motor di Indonesia harus selalu jualan yang murah? Sebenarnya enggak juga Buktinya Jialing Terus apakah harus yang berkualitas? Enggak juga Vespa Corsa kualitasnya enggak usah diragukan lagi Tapi jarang yang pakai Sedangkan Honda Beat yang materialnya setara plastik ember aja Kualitasnya ya laku keras Lalu apa dong? Jawabannya adalah brand image dengan mengedukasi pasar Kimco tidak melakukan hal ini layaknya Yamaha ataupun Honda Kimco jualannya diem-diem aja kayak Suzuki sekarang Enggak ada brand image atau iklan apapun Tiba-tiba ya jualan motor Padahal edukasi masyarakat seperti memberikan informasi seperti kualitas motor ini bagus Harga yang kompetitif dan service center-nya Ini adalah hal yang sangat penting Kita ambil contoh ketika Yamaha mengedukasi masyarakat dengan motor metik Ketika Yamaha pertama kali mengeluarkan Nuvo Pasar masih belum mau motor ini Kenapa? Ya karena masih dinilai aneh Takut rusak Tidak sama seperti motor konvensional pada umumnya dan lainnya Namun setelah Yamaha mengeluarkan Mio Yamaha mulai mengedukasi pasar bahwa motor ini cocok untuk wanita Bodi yang ramping Simple Lincah Dan gesit Yang mana ini menjadikan Mio mulai diterima oleh pasar Kasarnya ya saat ini kita menggunakan motor metik Dan percaya banget sama motor metik Ini semua berkat usaha Yamaha Terima kasih Yamaha Berkat kalian saya punya motor yang bisa angkut galon air mineral dua sekaligus tanpa dibantu orang Mantap Min! Dari kasus Yamaha sendiri untuk memberikan edukasi yang baik Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang Dan juga dengan edukasi ini akan menaikkan brain image juga Ini kan berbeda banget sama Kimco Bayangin kalian punya Kimco di tahun 2000an awal Kalau rusak kalian bingung mau kemana Apalagi kalau kalian tinggalnya bukan di perkotaan Makin gigit jari Mau belanja online Ya boro-boro Internet aja masih susah dan mahal Jadi gak ada informasi apapun tentang Kimco kala itu Kimco cuman fokus jualan aja Jangankan Kimco kala itu Honda aja nih yang pertama kali mengeluarkan motor metik dengan Honda Vario nya Yang memanfaatkan popularitas Yamaha Mio Pasar masih gak mau ngelirik motor ini karena berbagai alasan Namun Honda mengikuti langkah Yamaha untuk membuat motor metik yang kecil Dan ditujukan untuk perempuan Yaitu Honda Beat Baru deh motor metik Honda bisa diterima masyarakat Ya ini berbeda banget kan dengan apa yang lakukan Kimco Taiwan Di Taiwan Kimco seakan-akan melakukan hal yang sama dengan Yamaha dan Honda lakukan Bahkan saking hebatnya Kimco di Taiwan Produk Jepang seperti Honda di Taiwan Nyerah melihat perkasanya Kimco Ditambah kualitas Kimco juga bisa dibilang ya cukup bagus Gak percaya kalau Kimco ini bagus Lihat aja Kawasaki J300 Basis motor tersebut ya Kimco Namun di luar dari brand image dan edukasi yang ada Ada satu hal yang cukup fatal bagi Kimco di Indonesia Motor ini adalah motor Cina Ya sebenernya Taiwan sih Taiwan tidak bergabung dan diterima oleh Cina Jadi Taiwan bukan Cina Namun ya walaupun demikian orang Indonesia taunya ya ini motor Cina Dan satu hal yang fatal dari motor Cina kala itu adalah kualitasnya sangat busuk Salah satu kualitas motor Cina yang busuk adalah Jialing Nah karena Jialing inilah Kimco juga menerima imbasnya Ya kasian sih Kimco Padahal ya bisa dibilang cukup bagus produknya kala itu Karena Jialing brand image tersebut tidak terbentuk sama sekali Kemudian selain itu semua Ada satu hal yang kurang diminati masyarakat kita yang pasti kita semua juga setuju Desain motor Kimco cukup lucu Contohnya Jetmatic Trend 125 Motor ini memiliki bodi depan yang menyambung sampai sparkboard Batok lampunya mirip robot tipe Power Ranger Selain jet body Selebihnya motor Kimco juga memiliki desain yang kecil-kecil Ditambah motor Kimco yang kecil-kecil ini Memiliki tenaga yang sepitik Alias pelan banget Entah apa yang salah Pokoknya itu motor emang pelan banget Mungkin di 60 atau 80 km per jam Udah ngap-ngapan itu motor Ditambah geternya luar biasa dasyat Dan dengan kondisi yang ada Akhirnya Kimco pun menyerah dan gulung tikar di Indonesia pada tahun 2009 Namun pada tahun 2017 Kimco mencoba kembali peruntungannya di Indonesia Dengan membawa berbagai motor metik unggulan mereka Dan jujur Motor metiknya desainnya keren-keren Kita lihat contoh yang terbaru di segmen klasik skooternya Yang bernama Light ABS 150i Desainnya cukup bagus Kemudian di segmen metik 250-nya juga cukup bagus Seperti X-Town 250i Ya walaupun ada juga nih produk yang kurang Seperti Racing King di kelas sporty metiknya Bentuknya ya Kimco banget Kimco banget apa Suzuki banget ya ini Namun sayangnya ya walaupun penjualan Kimco Memang sedikit membaik Namun tidak bisa menguasai pasar Alasan utamanya Ya karena harganya ya cukup mahal Lihat aja Light ABS dijual di harga 35,5 juta rupiah Untuk motor 150 cc Kemudian untuk X-Town dijual di harga 65.500.000 Yang mana harganya ya di atas pabrikan Jepang Dan sekali lagi Dealernya juga sedikit banget Di website-nya cuma ada 3 Yang pertama ada di Jabodetabek Itu pun cuma 1 dealer Kemudian Bandung juga 1 dealer Dan terakhir Bali Itu juga 1 dealer Pertanyaannya Apakah dengan sedikitnya dealer ini Kimco bisa laku di Indonesia? Tentu Tentu tidak bisa Karena siapa yang mau beli motor Dengan harga yang cukup mahal Tapi tidak memiliki after sales Kemudian selain hal-hal tersebut Alasannya ya sama kayak KTM Ataupun Minerva yang kurang laku di Indonesia Seperti spare part aftermarket Dan ketersediaan spare part originalnya Ya agak susah Tapi nih tapi Walaupun Kimco kurang laku Atau kasarnya tidak laku di Indonesia Namun saat ini Kimco jadul sedang naik daun Di kalangan anak jaksel nih Mau jadi anak jaksel Ya naik Kimco Lihat aja modifikasi ini Keren banget sih modifikasinya Memiliki two tone warna Nuansanya kayak mobil balap JDM era 90an Nah buat kalian yang masih punya Kimco jadul nih Jangan dulu dijual Tunggu aja beberapa bulan lagi Udah pasti kegoreng sih harganya Tapi gimana motor barunya? Ya masih kurang diminati Karena trennya ya ke Kimco jadul Bukan ke Kimco baru Namun buat kalian yang pengen punya motor Selain Honda dan Yamaha Sebenernya gak ada salahnya nyobain beli Kimco yang baru Karena kalau Kimco bisa naik daun disini Kita bisa jadi memiliki pilihan lain dan pasar menjadi lebih berwarna Gak itu tuh lagi motor yang ada di pasaran Dari kasus Kimco ini Kita bisa sadar nih Kalau produk yang menjadi raja di negeri sendiri Belum tentu bisa diterima di negara lain Kimco raja Taiwan Tidak bisa menjadi raja di Indonesia Honda raja Indonesia Tidak bisa menjadi raja di Taiwan Semua ada segmen dan sejarahnya sendiri Dan terakhir Apakah produk Kimco itu jelek? Jawabannya Dengan teknologi yang sudah sangat maju saat ini Semua produk sebenernya ya sama aja Produk A dan B sebenernya sudah sama kualitasnya Cuman tinggal mainin desain dan marketingnya aja Kalau perlu sekalian tambahin gimmick-gimmick dikit Biar bisa laris Saat ini tidak ada produk yang lebih bagus Ataupun lebih jelek khususnya di mesin Kalau part body dan lain-lain Ya itu beda cerita Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian mau main Kimco? Komen di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati